Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang teknik bimbingan anak tunanetra yang disusun oleh Dana Yulianti dan Zilvi Vilanda Azizi Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Semester 4 Istitut Agama Islam Al-Fala Asuniyah Kencong Jember Tunanetra Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan Tunanetra dibagi menjadi dua yaitu yang pertama blind atau buta total adalah seseorang yang memiliki kondisi ketajaman penglihatannya kurang dari penglihatan orang yang memakai kacamata yang jangkauan penglihatannya tidak lebih 20 derajat Dua, low vision adalah kerusakan penglihatan yang kerusakan penglihatannya tidak tergolong berat dan individu dengan low vision masih bisa melihat dan membaca dengan alat bantu penglihatan Klasifikasi tunanetra berdasarkan tingkat ketajaman penglihatan Yang pertama, tingkat ketajaman penglihatan dihasilkan dari tes senelan yang dikelompokkan menjadi berbagai tingkatan Dua, subjek duduk dengan jarak 20 kaki Satu kaki sama dengan 12 inci Satu inci sama dengan 2,5 cm Dari sejumlah deretan huruf-huruf balok Tiga, semua huruf dalam satu deret berukuran sama dan ukuran huruf mengecil semakin ke bawah deretannya Empat, hasil tes senelan 20 per 20 feet atau 6 per 6 meter menunjukkan bahwa penglihatannya normal Berdasarkan kemampuan daya penglihatan Pertama, tunanetra ringan atau defective vision atau low vision yakni mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan Dua, tunanetra setengah berat atau partially shifted yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan hanya dengan menggunakan kaca pembesar mampu mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal Tiga, tunanetra berat atau totaliblin yakni mereka yang sama sekali tidak dapat melihat Berdasarkan saat terjadinya ketunaan A. Tunanetra sebelum dan sejak lahir B. Tunanetra batita C. Tunanetra balita D. Tunanetra pada usia sekolah E. Tunanetra remaja F. Tunanetra dewasa Penyebab terjadinya tunanetra meliputi faktor internal dan faktor eksternal Yang pertama, faktor internal merupakan penyebab ketunanetraan yang timbul dari dalam diri individu yang sering disebut juga faktor keturunan Faktor ini kemungkinan besar terjadi pada perkawinan antar keluarga dekat dan perkawinan antar tunanetra Dua, faktor eksternal Ada beberapa macam faktor eksternal yaitu melalui Yang pertama, penyakit rubella dan spilis Dua, glaucoma Tiga, diabetic retinopathy Empat, retinoblastoma Lima, trauma Enam, katarak Tujuh, markular degeneration Lapan, kekurangan vitamin Sembilan, terkena zat kimia Dan yang terakhir, kecelakaan Gejala tingkal laku yang tampak dalam mengenal anak yang mengalami gangguan penglihatan secara dini Pertama, menggosok mata secara berlebihan Dua, menutup atau melindungi mata sebelah Memiringkan kepala atau mencondongkan kepala ke depan Tiga, sukar membaca atau dalam mengerjakan pekerjaan lain yang sangat memerlukan penggunaan mata Empat, berkedip lebih banyak daripada biasanya atau lekas marah apabila mengerjakan suatu pekerjaan Lima, membawa bukunya ke dekat mata Enam, tidak dapat melihat benda-benda yang agak jauh Karakteristik tunanetra yaitu A. Tunanetra dibagi menjadi tiga kelompok Yang pertama, curiga pada orang lain Dua, muda tersinggung Tiga, ketergantungan pada orang lain B. Penurunan penglihatan atau low vision Yang pertama, menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat Dua, hanya dapat membaca huruf yang berukuran besar Tiga, memicinkan mata atau mengerutkan kening terutama di cahaya terang atau saat mencoba melihat sesuatu Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan Materi tentang tunanetra Maaf apabila ada kesalahan kata baik sengaja maupun tidak sengaja Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh